Sementara itu pemirsa Kapolda Bali Irjen Paul Petrus Renhat Golose mengundang ribuan anggota masyarakat Bali dari seluruh elemen di Kepaten Kota Subali untuk menghadiri deklarasi anti narkoba dan antri premanisme di lapangan Niti Mandalar Non Denpasar. Dalam kesempatan tersebut Irjen Paul Petrus Renhat Golose menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku narkoba dan oknum berlagak preman serta mengatas namakan ormas yang disebut Kapolda sebagai pengecut. Isi deklarasi tersebut diantaranya adalah menolak dengan tegas dan menyatakan perang terhadap segala bentuk penyelahgunaan narkoba dan premanisme di Bali. Menurut Kapolda Bali Irjen Paul Petrus Renhat Golose deklarasi ini merupakan ekspektasi masyarakat Bali. Berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelum dirinya menjabat Kapolda Bali hingga telah menjabat selama 1 tahun 8 bulan masyarakat Bali tetap menginginkan diberantasnya narkoba dan premanisme di Pulau Dewata. Karena budi pekerti yang luar biasa masyarakat Bali lebih banyak memilih diam. Kapolda Bali Irjen Paul Petrus Renhat Golose mengatakan pihaknya telah banyak melakukan penegakan hukum sehingga dapat menekan angka premanisme dan peredaran narkoba yang sangat tidak bisa ditoleransi. Tak dipungkiri para pelaku ini juga sempat membuat kekacauan di lapas sehingga dikirim ke Nusa Kambangan. Kapolda Bali secara tegas menyatakan Polri didukung rakyat yang dibuktikan dengan hadirnya belasan ribu anggota masyarakat dari berbagai komponen di lapangan puputan Margarena Renon untuk mendeklarasikan sikap anti narkoba dan premanisme melalui perwakilan agama, organisasi, dan DPRD Bali. Melalui deklarasi ini, masyarakat Bali tentu menyambut acara Internasional IMF dan World Bank Oktober tanpa rasa takut dari premanisme. Pihaknya juga akan membuat patung fearless perwujudan rasa tidak takut masyarakat Bali. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan dasar hukum dan menyatakan perang terhadap narkoba dan premanisme. Dan saya betul-betul nyatakan perang kepada mereka. Tidak boleh ada institusi yang dikecam. Boleh aja kalau memang, tapi tidak boleh dilakukan penindakan-penindakan dari organisasi-organisasi seperti itu. Saya akan ambil tindakan tentunya dengan dasar hukum dan terukur. Tidak boleh main-main dengan kami aparat penegak hukum. Tetapi saya tentunya sebagai juga pengayom, kita menghimbau. Tinggalkanlah hal-hal yang berupa premanisme. Terimalah budaya-budaya yang memang amat dicintai oleh masyarakat Bali. Kapolda Bali Irjen Paul Petrus Renhat Golosi mengingatkan Bali menggantungkan pendapatan dari pariwisata. Kapolda memperingatkan tidak boleh ada lagi ormas berlagak preman karena tidak mencerminkan budaya Bali. Masyarakat Bali ini mengandalkan turisme. Saya dari dulu tidak menginginkan ada tulisan seakan-akan organisasi-organisasi seperti Laskar Bali, Baladika, Pemuda Bali Bersatu itu, itu tidak mencerminkan orang Bali. Sampai ditulis di buku-buku internasional seakan ada organized crime setingkat Jakarta. Tidak mencerminkan budaya Bali. Kalau dia mau melakukan itu, ya berhadapan dengan kami dibayar oleh negara untuk menyatakan peran melawan mereka, kalau masih mau begitu. Kapolda Bali menyatakan prihatin banyak orang Bali yang dikenal santun menjadi pemakai maupun pengedar narkoba. Pihaknya berharap desa ada dapat berperan memberikan sanksi berupa kasepekang sehingga pelaku tidak hanya dikenakan hukum positif. Deklarasi anti-narkoba dan premanisme ini diisi penantangan oleh PHDI Bali, MUDP, dan MUI. Dalam kesempatan tersebut, Polda Bali juga menyerahkan penghargaan kepada jajarannya yang telah sukses mengungkap kasus peredaran narkoba dan salah satunya satres krim Polresta dan Pasar.